Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Pada video kali ini Saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara membuka pola yang lupa Nah disini saya mempunyai HP Merak Vivo dengan tipe Y91 Dimana pada HP ini Si pemiliknya itu sudah lupa polanya Jadi si pemilik ini tidak bisa membuka HPnya Nah jika teman-teman mengalami hal seperti ini Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan head reset Namun head reset bisa dilakukan melalui komputer Karena jika kita melakukan head reset melalui HP Atau handphone ini Maka pada saat kita melakukan web data Tetap kita harus memasukkan polanya Karena polanya kita lupa Maka kita tidak bisa melanjutkan prosesnya Nah contohnya seperti ini Pertama saya matikan dulu handphonenya Oke kita tunggu Untuk melakukan head reset Kita bisa menekan tombol volume atas Dan tombol power secara bersamaan Oke kita tekan Tunggu sampai dengan muncul mode fast boot Oke sekarang sudah masuk ke fast boot mode Kemudian kita pilih recovery mode Dengan menekan tombol volume bawah Oke kemudian tekan power Nanti akan muncul menu Tunggu Nah sekarang kita pilih ke web data Dengan menekan tombol volume bawah Kita pilih web data Kemudian kita tekan tombol power Kemudian kita pilih lagi Untuk web data Dan kita tekan tombol power Nah kendalanya adalah disini Pada saat kita akan melanjutkan proses web data Akan muncul pola Sedangkan polanya sendiri Kita tidak tahu Jadi untuk melakukan proses selanjutnya Kita tidak bisa melakukan head reset Menggunakan handphone Jadi kita bisa melakukan head reset Menggunakan PC atau komputer Oke kita cancel saja Kemudian kita pilih back Dan power down Oke teman-teman untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Mari kita coba untuk Cara yang kedua Oke teman-teman untuk melakukan head reset Menggunakan PC Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Meng-install software XTM Miracle Tender Nah pada deskripsi video Sudah saya sertakan untuk link download Untuk software XTM Miracle Tender nya Teman-teman silahkan bisa mendownload nya Oke sekarang kita buka dulu Untuk XTM Miracle nya Nah inilah tampilan dari software XTM Miracle Tender Disini teman-teman bisa lihat Pada tombol start button itu Tombolnya tidak aktif Nah agar tombol start button ini bisa aktif Kita bisa melakukannya dengan cara Merubah dari tanggal sistem komputernya Kita ubah tahunnya aja Kita silang dulu untuk program Miracle nya Kemudian kita klik di pojok sini Untuk merubah tahun Kita ubah tahunnya menjadi Misalnya saya ganti tahun 2012 Kemudian kita change Dan kita silang aja Oke untuk selanjutnya kita buka lagi Untuk software XTM Miracle nya Nah oke teman-teman sekarang Untuk software Miracle nya sudah terbuka Teman-teman bisa lihat disini Untuk tombol start button nya sekarang sudah aktif Dan langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita pilih ke MTK Kemudian disini kita pilih ke format Nah disininya Kita pilih ke 8th boot Oke kemudian yang di bawahnya Kita pilih untuk Vivo Y83 Disini tidak ada pilihan Vivo Y91 Jadi kita bisa menggunakan Vivo Y83 Oke untuk selanjutnya Kita hubungkan dulu untuk kabel datanya Dari PC Kita hubungkan ke Handphone nya Handphone dalam keadaan hidup Oke Oke untuk selanjutnya kita Kita tekan tombol start Dan pada handphone Kita bisa melakukan Dan pada handphone kita reset atau kita boot ulang Kita pilih boot ulang Kita tunggu Proses sedang Berlangsung Oke sekarang Proses factory reset sedang berlangsung Kita tunggu sampai dengan 100% Oke Proses untuk reset sudah selesai Dengan ditandai tulisan down pada software nya Nah kita bisa lihat setelah proses selesai Maka pada handphone akan muncul pengisian baterai Artinya proses sudah selesai Sekarang kita cabut aja Kemudian Coba Coba hp Kita nyalakan Kita tunggu Karena agak lama Prosesnya Terima kasih telah menonton Nah nanti Nah nanti akan muncul seperti ini Kita tinggal melanjutkan Langkah selanjutnya adalah memilih setel telpon Anda Oke Kita pilih lagi berikutnya Kemudian Pilih lagi berikutnya Kita pilih setuju Untuk ini Untuk ini kita lewatin aja Ini untuk layanan Google Kita pilih setuju Oke untuk tanggal berikutnya Ini Ini untuk sidik jari Kita lewatin aja Kita lewati aja Kemudian ini Pilih berikutnya Untuk import Untuk import kita lewati aja Nah disini selama telpon Anda telah disiapkan Kita langsung pilih gunakan sekarang Nah oke Sekarang Handphone sudah bisa kita buka Oke demikian tadi teman-teman Cara mereset Atau head reset pada handphone Yang lupa polanya Yaitu dengan cara Menggunakan PC Oke teman-teman Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk Like, Comment, Share, dan Subscribe Dan sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh